Memirsa Jemaah Haji Indonesia, gelembang pertama sudah tiba di tanda air lewat Bandara Soekarno-Hatta. Kepulangan mereka pun disambut beriah. Sementara di Jeddah Arab Saudi, Jemaah Haji yang hendak pulang dilepas langsung oleh Menteri Agama. 358 Jemaah Haji asal Solo, Jawa Tengah ini mendapat kejutan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah saat hendak pulang ke tanah air. Kepulangan Jemaah ini dilepas langsung oleh Amirul Hajj, Menteri Agama Indonesia, Yakut Holil Kumas. Dari peribadahan haji tahun ini, meski mendapat respons positif dari Jemaah, Menteri Agama pun memiliki evaluasi tersendiri, salah satunya biaya masyair, yakni saat Arafah, Pusdalifah, dan Mina yang dinilai terlalu tinggi, yakni naik hingga 1,5 triliun rupiah, namun tidak sesuai ekspektasi. Apalagi, kenaikan harga itu diberlakukan kerajaan Saudi hanya beberapa pekan sebelum rangkaian di Beda Haji dimulai. Dari biaya yang kita keluarkan, kami merasa ya, saya sebagai Amirul Hajj, sebagai wakil pemerintah juga di sini, saya merasa bahwa masih belum seimbang nih. Jadi kalau harga segitu ya harusnya naik dong. Bapak menu makannya, misalnya kasurnya ya jangan tipis-tipis lah kayak kemarin gitu. Tapi itu nanti kita akan bicarakan bersama dengan pemerintah Saudi. Di tanah air, Jemaah Haji Gelombang pertama sudah tiba lewat Terminal Dua Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang. Kedatangan mereka pun disambut meriah. Jemaah Haji merasa lega dan bahagia akhirnya bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, usai tertunda karena pandemi. Jemaah Gelombang pertama ini ada tujuh kloter dari empat embarkasi. Jakarta Pondogede, Jakarta Bekasi, Solo, dan Padang. Dari Jeddah, Arab Saudi, dan Tangerang, Banten, Tim Liputan AI News melaporkan.